Siang kan? Beginilah suasana penggerebekan rumah tersangka narkoba di kawasan Jalan Tunggang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin Malam. Tim opsional Satres Narkoba Polresta Padang terpaksa mendobrak pintu rumah dan mendapati empat orang sedang menggelar pesta sabu. Para tersangka sempat panik dan mencoba membuang barang bukti. Keempat tersangka adalah Marwan, Rian Sukma, Henry Osrah, serta seorang perempuan atas nama Mona yang tengah hamil sembilan bulan. Tiga paket sabu serta alat hisap diamankan petugas. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang melihat para tersangka kerap berkumpul dan mengonsumsi narkoba. Pada saat ini kita telah mengemankan empat orang yang sedang berpesta sabu di daerah Jalan Tunggang, Kecamatan Kuranji. Ketepenakan berawal dari laporan masyarakat bahwa adanya pesta sabu. Dan kami dari tim Satres Narkoba Poresta Padang langsung bergerak ke lapangan dan langsung melakukan penangkapan. Sementara di Banjarmasin, bulan suci Ramadan tidak menghentikan peredaran Pilkoplo. Terbukti dengan diringkusnya Arifani, warga Jalan Veteran Gang Asmuni, Banjarmasin Timur yang diduga sebagai bandar Pilkoplo. Dari pelaku, polisi menyita belasan ribu butir Pilkoplo yang terdiri dari 7 ribu butir Pildextro, 4.200 butir Carnoven Zenit, 150 butir Double L warna putih, dan 50 Pil Leksotan warna ungu, serta uang Rp24.560.000 sebagai barang bukti. Pelaku sendiri mengaku sudah setahun melakoni bisnis haram ini. Bisnis haram ini ia lakoni dengan dalih penghasilannya sebagai tukang kayu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat. Pelaku dijerat pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda Rp15 miliar. Rio Maiputra, Akbar Laksana, melaporkan untuk NET.